Halo Sob, kembali lagi di channel Kedekopi. Di pengunjung akhir tahun, Infinix resmi merilis smartphone terbarunya di Indonesia dengan nama yang unik yaitu Infinix Note 12 2023. Emble angkat tahun di bagian belakang namanya menandakan spesifikasi yang di bawah telah ditingkatkan. Smartphone ini hadir dengan mengusung slogan Unlock Your Home Multiverse. Nah, jika sobat tertarik dengan smartphone ini, tidak ada salahnya ketahui dulu kelebihan dan kekurangan Infinix Note 12 2023. Untuk itu, simak pembahasannya sampai habis. Kelebihan yang pertama, Chipset Powerful. Di sektor dapur pacu, Infinix Note 12 2023 ditenagai chipset yang punya performa kencang, yakni Mediatek Helio G99 dengan clockspeed hingga 2,2 GHz. Chipset ini menghadirkan fabrikasi 6nm yang hemat daya. Chip ini juga merupakan seri Helio G pertama yang punya fabrikasi sekecil itu. Helio G99 punya konsumsi daya 10% lebih rendah dibanding chipset berfabrikasi 12nm. Menurut situs nano review, Helio G99 mampu meraih skor Antutu 9 di angka 370 ribuan poin. Skor ini 15% lebih tinggi dibandingkan Helio G96 yang hanya meraih skor 320 ribuan poin. Berdasarkan pengujian game yang dilakukan oleh tim Jagat Review, smartphone ini sanggup memainkan game PUBG Mobile di setelan grafik balance ultra dengan frame rate stabil di 40 fps. Jadi performa Helio G99 terbilang sangat powerful. Kedua, layar berkualitas. Di harga 2 jutaan, Infinix Note 12 2023 sudah dibekali panel AMOLED. Padahal kompetitor di kelas harganya masih ada yang pakai panel IPS. Layar smartphone ini memiliki tingkat akurasi warna yang lebih vibrant. Sekaligus punya kecerahan yang oke untuk keperluan multimedia. Ukuran layarnya tergolong luas berdimensi 6,7 inci dengan resolusi Full HD Plus True Color. Dengan begitu, sobat bisa jadikan smartphone ini sebagai sarana menonton yang layak. Kualitas layar smartphone ini memiliki warna hitam yang pekat, serta reproduksi warna yang bagus. Ketiga, baterai awet isi daya cepat. Fast charge long reply. Ya, Infinix Note 12 2023 dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh. Kapasitasnya ini sudah menjadi standar di dunia smartphone. Namun, smartphone ini punya efesiensi daya yang luar biasa berkat chipset yang dipakai. Menurut pengujian dari tim Jagat Review, ketika dipakai buat nonton video YouTube 1080p selama 30 menit, baterainya berkurang 3%. Kemudian, buat main Genshin Impact Setting Lowest selama 30 menit, baterainya cuma berkurang 9%. Jadi, ketahanan baterainya sudah tergolong cukup awet. Selain baterai awet, smartphone ini sudah dilengkapi fitur fast charging 33 Watt. Mengisi daya dari 1% hingga 100% hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam 37 menit. Kecepatan isi dayanya sudah tergolong kencang, tapi bukan yang paling ngebut. Keempat, desain bodi yang fresh. Di bagian desain, Infinix Note 12 2023 hadir dengan rancang bodi yang lebih fresh. Di sisi belakang, smartphone ini hadir dengan satu bulatan lensa besar yang memuat 3 lensa kamera. Modulnya sekilas tampak seperti kamera mirrorless atau DSLR. Smartphone ini mengusung desain ultra slick. Punya ketebalan bodi yang terbilang sangat tipis, hanya 7,8mm. Dengan bodi yang tipis, memudahkan sobat mengegamnya hanya dengan satu tangan. Smartphone ini punya desain trendy dengan gaya minimalis. Hadir dalam 3 varian warna menariknya Nituscani Blue, Volcani Grey, dan Alpine White. Varian warna yang dihadirkan terlihat unik dan premium. Sehingga orang yang melianya akan mengira kalau Infinix Note 12 2023 adalah smartphone kelas atas. Kelima, kualitas speaker mantap. Selain sungguhkan layar berkualitas, Infinix Note 12 2023 juga dibekali dual speaker yang terletak di bagian atas dan bawah. Infinix bekerja sama dengan Hi-Res untuk hadirkan kualitas suara yang baik. Kualitas speakernya di atas rata-rata menyuguhkan kompatibilitas Hi-Res dan DTS. Suara yang dihasilkan seimbang ketika di posisi horizontal. Audionya terbilang cukup oke dan lebih baik dibanding rata-rata smartphone kompetitor di kelasnya. Di samping 5 kelebihan tadi ada 2 hal lain yang mesti sobat perhatikan terhadap smartphone Infinix 1 ini. Hal tersebut bisa saja menjadi sebuah kekurangan tergantung persepsi sobat. Kekurangan yang pertama tanpa refresh rate tinggi. Cukup disayangkan layar Infinix Note 12 2023 tidak dibekali refresh rate tinggi. Di bagian layar, jelas smartphone ini kalah saing jika dibandingkan dengan smartphone lain. Sebut saja Poco M4 Pro yang sudah dibekali layar AMOLED dengan refresh rate 90Hz. Buat sobat yang tidak mementingkan refresh rate tinggi, mungkin hal ini tidak jadi masalah. Namun bagi sobat yang terbiasa dengan mode 90Hz, tentu akan menyadari adanya penurunan dalam pergerakan layar. Kedua, Perlindungan Minim Beberapa smartphone lain sudah dibekali sertifikasi IP rating guna terhindar dari resiko kerusakan akibat terkena air. Layar smartphone juga sebaiknya dilindungi oleh Corning Gorilla Glass, agar lebih tahan terhadap resiko retak ataupun baret ketika terjatuh. Kedua hal tersebut tidak dimiliki oleh Infinix Note 12 2023. Jadi sobat harus lebih berhati-hati ketika menggunakan smartphone ini. Ada baiknya sobat lapisi layarnya dengan tempered glass, agar lebih aman ketika terkena goresan. Nah, setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan Infinix Note 12 2023, sobat bisa memutuskan apakah smartphone ini layak dibeli atau tidak. Oke, terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat. Jangan lupa like serta subscribe-nya ya sob. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.